Intro 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 Sebenarnya ada Kalau kita mau mengespirasi Kristian itu mungkin Itu ada di wilayah yang kalah kekalahan Pahirpahan Nah peranan sendiri dan agama sendiri Ini cukup menarik ya Jadi Lebih Spanyol Perancis Nah Jadi Sebagai pengaduk Itu tidak punya jawaban lain Selain Ya bagian dari kini Tapi pas di renesens Orang mulai bertanya Dan orang Mulai merasa sah untuk mengajukan pertanyaan Siapa itu? Seperti itu Nah seni kemudian Berubah ya Menjadi Semacam Cara untuk mengatakan siapa saya Tapi figur yang dipergunakan Masih figur-figur Kombinasinya Dan Tapi Tidak hanya figur bibis ya Tapi juga Ada juga dari Parabel Atau dari mitos-mitos seperti Aine Aine Kemudian Mitos yang mana Misalnya Iliad Odyssey Itu mulai Mulai masuk di renesens Tapi Kalau kita perhatikan Ya Jagohan-jagohan renesens Michael Ya itu Dominasinya masih Komerasi bibis Figur-figur itu Tapi Menariknya Disitu Agama Itu tidak lagi Tidak lagi diterangkan dengan cara itu Tidak lagi diterangkan dengan cara Seni Jadi sudah mulai berubah fungsinya Dan ini yang diperhatikan oleh Hegel Sehingga pada saat Aufklärung Abad pencerahan Itu benar-benar 100% fungsi Atau penggunaan Figur-figur bibis itu Dihentikan Artinya Itu yang Hegel bilang Seni sudah mati The death of art Jadi the death of art Ya kematian seni itu Sebagai Sebagai fungsi itu Sebagai Sebagai fungsi Untuk alat komunikasi Bahasa Menjelas Sehingga Praktis Kalau menurut saya Dari renesens sampai sekarang Akan sangat solid Saya menyebut itu Seni kristiani Walaupun figur yang dipergunakan adalah Daud ya David misalnya Itu kan figur yang sangat sentral Dan sangat spektakuler Mulai dari Ya Katakanlah Mulai dari Michael H. Rowe Penggambaran yang sangat bagus Tentang David Nah Sehingga Dari kematian seni itu Yang akan sangat sulit Untuk kita lihat Apa itu seni kristiani Nah Saya mencoba Melihat Sisi itu Dan ini yang menarik Ini yang menarik Dan pilihan kata seni selanjutnya Nanti dijelaskan lebih Dalam oleh Tapi yang menarik adalah Itu yang tidak ditemukan Artinya Ada Satu dunia yang berbeda Bahwa kita masih bisa menemukan Kata Masih bisa Melekatkan kata seni selanjutnya Di sini Ya Walaupun dari 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 Pemaparan yang saya belajar Di 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 Apa Kuratorialnya Di S. Kuratorialnya Itu Bahwa Justru Indonesia Lewat Pak Virus gitu ya Dan Pak Sadali Itu Memberi warna baru Dari Sejak 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 Pemperi Warna baru Apa yang dimaksud Dengan Seminis Nah Itu yang menurut saya cukup Revolusional Karena Indonesia memang Ya Kalau Saya pribadi Kita punya gaya sendiri Nah Kita bisa lihat Hindu Bali Ya kan Hindu Bali dengan Hindu India itu Berbeda Kalau Orang Bali Akan selalu menyebut Kami sama sama Hindu Ya Tapi Kalau Kami yang Hindu Bali dengan Hindu India Itu ada perbedaan Pada diri tertentu Cukup signifikan Nah Cukup Cukup Pekat ya Perbedaannya Dan Kalau kita Menuju pada kajian-kajian Clifford Geriz Misalnya Pembagian itu ya Empat pembagian itu Kita Menyisakan ruang Misalnya Untuk Pemahaman Religius Yang sangat Indonesia Sangat Indonesia Artinya Indonesia sendiri Itu cenderung Tidak terbeban Ya tidak terbeban Untuk Terpaku pada Satu gaya Satu gaya Kebersediaan Kebersediaan Yang misalnya Katakan-katakan Dari Timor Tonang Dari Timor Tonang Singkatnya Indonesia itu Relax Ya Relax Jadi Cair Kita cair Nah Jadi Kalau saya melihat Justru ini Poin yang sangat penting Poin yang sangat penting Poin yang sangat penting Jadi Konsep Ya Kata Itu kan Agak Trust Kalau Kalau kita Bicara teks Ya Kata itu kan Punya Acuan Yang cukup Akan sulit Untuk melunakannya Itu terbukti dari Kita bisa memahami Misalnya Dalam agama Teks-teks agama Bisa dipahami dengan Sangat berbeda Ya kan Ada yang memahaminya Boleh duduk dengan Umat beragama lain Ada yang memahaminya Ini harus Jauh Ya Terpisah dari umat beragama lain Kan bisa sampai sebegitunya Ya kan Ada yang memahami Bahwa Perbusannya itu Sampai pada titik Tertentu Ada yang memahami Perbusannya pada titik Yang satunya lagi Seperti itu Jadi Teks itu Trust Sehingga untuk Memahaminya itu Kadang-kadang kita mengalami Benturan Benturan tafsir Benturan interpretasi Dan benturan tafsir ini Bisa sangat Keras pada Level praktis Ya Ya Kita sudah pernah mengalami kan Masa-masa Bomboman Seperti itu Walaupun memang Itu ada Nuansa politik disitu Ya Saya tidak pungkiri Ada nuansa politik disitu Jadi Itu agak sulit Kalau kita kaitkan bahwa Itu tuh Wilayah Itu sebenarnya sangat sulit Itu lebih politis Itu berkaitan dengan Bagaimana Situasi politik itu Dipelihara dalam Frame tertentu Kamu berusaha ya Gitu Nah Tapi Semi Walaupun dalam sejarahnya Jadi kalau kita Mengacu ke barang ya Kita lihat dari abad Pertengahan ya Tapi kalau kita mengacu pada Misalnya Candi-Candi Ya Itu kan juga Mirip ya Bahwa itu dipergunakan Untuk memberitahu Isi kitab suci Misalnya Candi Borobudur Ya kan Kita bisa lihat relif-relifnya Dari Dinasti Dinasti apa ya Dari Selendra Waduh Ini Saya agak lupa Dari dinasti Selendra ya Ya Jadi kita lihat bagaimana Itu menjadi Cerita ya Cara membahasakan Yang sangat mirip Yang sangat mirip dengan Masa Abad Pertengahan Bagaimana gereja dijadikan Semacam buku Dalam bentuk Gambar ya Buku visual Nah Tapi Ada garis yang berbeda Dimana Seni Itu Bisa mencairkan kata Bisa Bisa Membuat kata itu Lebih longgar Apalagi Seni rupa Ya Maksud saya Kalau seni Yang masih berkait dengan Kata murni Seperti Sastra Kita masih bisa melihat Kata disitu kan Tapi kalau Kita bicara Visual Kita bicara Rupa Kita Bisa diberi-beri hal Untuk melihat kata Sama sekali kan Misalnya Kalau kita melihat lukisannya Bukisannya Bukisannya Tengah Bukisannya Maksudnya Dekstur Dekstur Dari situ Kata Cahaya Kita juga bisa sampai pada aksi-aksi yang keras Tapi kalau dicayakan, taksinya unggap Dan kalau taksinya unggap kita bisa sampai pada aksi atau tindakan yang lebih luas, yang lebih ramah Atau bahasa sekarang itu inklusif, inklusif persoalan itu Nah, jadi saya mau menggiring diskusi ini ke arah itu Saya coba lihat itu, terutama setelah saya berdiskusi mengapa kata Islam itu dipergunakan dan bukan seni Islam Itu kata yang saya ingin mungkin dijelaskan nanti oleh Pak Benda Kemudian nanti juga Pak Dianto nanti bisa memberikan cerita yang menarik Karena kenal dengan Pak Sadali Jadi bisa memberi maksudkan tentang gimana situasinya sih pada waktu itu Ya kita mungkin bisa mulai dengan Kamu Lidah dulu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih